Halo Trainer Pokemon Go, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara bermain Pokemon Go tanpa keluar rumah dan bisa keliling dunia. Sebelum kita bahas lebih lanjut alangkah baiknya, para trainer klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar para trainer mendapatkan notifikasi saat ada konten-konten menarik dan informasi terbaru seputar game Pokemon Go di channel Pogoto. So, kita lanjut pada videonya. Langkah pertama, kita akan uninstall aplikasi resmi dari game Pokemon Go yang sudah kita download dari Play Store. Oke, kita klik icon game Pokemon Go ini, klik dan tahan, dan akan muncul notifikasi uninstall. Kita klik pada bagian uninstall, klik bagian uninstall ini. Setelah kita uninstall, kita akan mendownload game Pokemon Go versi PG-Sub. Yaitu dengan cara kita akan buka Google Chrome. Kita ketikkan di sini PG-Sub. Setelah muncul, kita akan klik pada tulisan PG-Sub. Setelah kita masuk ke situs beranda dari PG-Sub, di sini ada tombol download, langsung saja kita klik download. Lalu ada notifikasi, kita akan klik tombol tetap download. Oke, di sini proses dari pendownloadan file PG-Sub sedang berjalan ya teman-teman, kita coba cek. Oke, kita tunggu mungkin agak lama ya, karena ini file-nya lumayan gede, 200 MB-an ya. Setelah download selesai, maka akan muncul notifikasi satu download selesai ini ya. Kita klik pada titik tiga, pada bagian ini di Google Chrome. Di sini kita cari bagian download, kita klik. Nah, ini dia file Pokemon Go versi PG-Sub. Untuk menginstallnya, kita langsung klik aja file ini. Dan ada notifikasi untuk menginstall. Kita klik install. Kita tunggu proses installing. Nah, kita sudah menginstall game Pokemon Go-nya. Di HP saya ini, pastinya akan ada notifikasi install versi yang aman. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin kalau di HP teman-teman, tidak akan muncul seperti ini. Cuma, ini adalah security dari HP saya. Di sini saya akan mengizinkan penginstalan aplikasi Pokemon Go dari PG-Sub ini. Dengan mengeklik tombol pada bagian ini. Di sini ada notifikasi untuk perhatian resiko aplikasi di luar Play Store. Begitu maksudnya. Kita centang. Dan kita klik tombol install. Oke, setelah kita install. Lalu kita akan capcus untuk membuka game Pokemon Go versi PG-Sub ini. Oke, kita sukses menginstallnya. Dan kita sukses membuka game Pokemon Go versi PG-Sub. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Dan akan ada icon dari PG-Sub. Ini ya, tombolnya. Yaitu icon PG-Sub bintang. Kita di sini dianjurkan untuk mengisi tanggal lahir seperti biasa. Game Pokemon Go. Kita acak saja. Lalu kita klik tombol kirim. Kita klik tombol pemain lama. Kalau pemain baru, kalian akan membuat akun baru. Di sini saya sudah memiliki akun, maka saya akan memilih pemain lama. Di sini ada 4 pilihan, yaitu memasuk dengan Facebook, memasuk dengan Google, dan Pokemon Trainer Club, dan Niantic Kid. Ya, seperti game Pokemon Go biasanya. Di sini kalian bisa masuk dengan Facebook atau akun Google Anda. Jadi, saya akan memakai Google ya. Jadi, klik di bagian Google. Ada notifikasi untuk mengizinkan kontak ya. Oke, saya izinkan. Kita akan masuk dengan akun Google. Ya, saya pilih salah satu, yaitu ini. Oke, ada notifikasi sukses untuk masuk ke akun kita melalui game Pokemon Go versi Pekesan. Dan akan muncul ya, penggunaan lokasi. Ya, kita izinkan saja. Dan muncul lagi. Kita izinkan saja. Wow, ini begini dari Pokemon yang muncul. Oke, kita klik tombol OK. Kita tegurkan saja suaranya. Nah, ini dia tampilan dari game Pokemon Go versi Pekesan. Di sini ada icon ya, pastinya. Dan di sini ada tambahan untuk menggeser. Kita mau ke mana. Jika kita klik ke kanan, maka kita akan berjalan ke kanan. Jika kita klik ke kiri, kita akan berjalan ke kiri. Wow, that's amazing. Oke, kita langsung klik tombol atau icon dari Pekesan ini akan muncul apa. Oh, ini dia adalah tool-tool atau item-item dari atau fitur ya, fitur-fitur dari Pekesan. Di sini ada map, kecepatan berjalan, atau jalan otomatis, auto walk. Dan di sini fit, cara menemukan Pokemon Go. Dan ada favorit ya, bintang ya. Favorit ini favorit kita bisa menteleport ke daerah yang kita favoritkan gitu ya. Dan di sini juga ada tombol teleport, teman-teman. Kalau kalian mau memakai koordinat, kalian bisa menggunakan tombol teleport ini. Dan di sini ada settingan dari Pekesan-nya tersendiri ya. Tersendiri ya. Oke. Kita coba untuk menteleport diri kita. Ini adalah lokasi saya. Kita coba menteleport ke lokasi yang mungkin banyak banget. Pokestop atau gym-gym atau para trainer berkumpul di sana ya. Biasanya itu di salah satu negara. Yaitu contohnya di Spanyol, di kota Zaragoza. Kita coba cari. Kita klik tombol favorit. Di sini kita ditunjukkan tiga pilihan. Point, Hot Place, dan Routes. Kita pilih di sini Hot Place. Oh, di sini sudah tersedia, teman-teman ya. Udah ada kota-kota yang banyak banget. Itu Pokestop-Pokestop di sana. Kita coba di sini ada California, New York, Cankey. Di sini ada Brazil, dan ada Spanyol. Ini ada Spanyol 2 ya. Di sini ada Servile. Ini Servile. Dan ini dia tempat favorit saya, yaitu di Zaragoza. Oke, kita klik Zaragoza. Dan muncul di sini pilihan teleport, watch, dan copy koordinat. Kita langsung teleport. Apakah bisa aplikasi PGSAV ini? Kita coba. Di sini muncul cooldown ya. Cordon ini batas waktu ya. Jadi kita harus menunggu dua jam saat kita berada di lokasi kita untuk menteleport ke Zaragoza. Harus dua jam. Oke, dan kita coba klik tombol I know. Oh my God, that's amazing. Dan kita bisa berpindah ke Zaragoza Spanyol. Nah, itulah aplikasi PGSAV ya, teman-teman. Agar kita bisa bermain Pokemon Go berkeliling dunia dengan aplikasi ini. See you next information. Oke, trainer. Goodbye. Bye. 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 Terima kasih.